Sebuah mobil ambulans dihentikan paksa polisi lalu lintas selantaran ugal-ugalan sambil menyalakan sirine. Saat diperiksa ambulans ternyata untuk mengangkut motor bodong. Dua orang polisi lalu lintas dari Polda, Sulawesi Selatan menghentikan paksa mobil ambulans yang ugal-ugalan di jalanan sambil menyalakan sirine untuk meminta jalan dari arah Kabupaten Pangkep menuju kota Makassar. Setelah diperiksa, ternyata ambulans tidak membawa pasien maupun jenazah. Namun malah membawa motor bodong tanpa surat-surat. Tak hanya itu, ambulans ini juga tidak membayar pajak kendaraan selama lima tahun. Sopir ambulans yang sempat berbohong sedang membawa pasien kritis, kini ditahan sementara beserta mobilnya untuk diperiksa dan ditilang. Kemudian keterangan motor yang diangkut oleh ambulans. Sampai hari ini juga masih diberi kesempatan kepada pemiliknya untuk mendatangkan surat-suratnya, baik ITS Tengka, maupun BPKB-nya. Dan kendaraan sekarang ambulans dengan kendaraan motor yang diangkut oleh ambulans. Masih sementara diamankan di Direkturat Ruralitas Polda, Sulawesi Selatan. Rekan-rekan saya, sopir yang berprofesi sebagai sopir ambulans. Tolong bagaimana ceramu menenamkan kepercayaan kepada sesama pengguna jalan. Makanya akhir-akhir ini banyak sekarang pengemudi ambulans mengeluh. Minta jalan bunyi rotator dengan serina, masyarakat engkau minggir. Masyarakat pengemudi jalan engkau minggir, kenapa? Karena seperti ini, masyarakat tidak mau dibohongi. Polisi mengimbau seluruh sopir ambulans untuk mengutamakan pasien dan keselamatan di jalan, dan tidak membohongi masyarakat bila tidak dalam keadaan darurat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin, INews melaporkan.